Oke, halo teman-teman kreatif semua Selamat datang di OBRAS OBRASANTAI bersama Stikers Panderapi Yogyakarta Yang unggul dan berpela rasa Dimana setiap ide bisa menjadi inspirasi Saya, Arimi Karunia Saat ini menjadi host di acara podcast ini Dengan tema Sex Education Bersama dengan dosen Stikers Panderapi Yogyakarta Yaitu Ibu Agnes Mayanti, Nurse Magister Keperawatan Oke, sebelum kita lanjut Teman-teman semuanya Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe And jangan lupa ya untuk bunyikan loncengnya Oke, teman-teman sudah tidak sabar dengan arah sumber kita Mungkin teman-teman alumni Ataupun teman-teman muda semuanya Yang sudah padat kenal Ibu Agnes Mayanti, Nurse Magister Keperawatan Oke, tidak sabar? Oke, langsung saja ya dengan arah sumber kita Halo Ibu Halo Bu Arimbin Selamat sore Iya Ibu, selamat sore Gimana kabarnya Ibu? Puji Tuhan, baik Bu Arimbin Oke, Ibu silahkan Ibu Untuk memperkenalkan diri dengan teman-teman kreatif muda saat ini Silahkan Ibu Oke, baik, terima kasih Bu Arimbin Halo sobat kreatif, selamat sore semuanya Perkenalkan, nama saya Agnes Mahayanti Saya biasa dipanggil Ibu Agnes Tapi ada tambahannya ya Ibu Agnes Maha Karena memang ada beberapa nama Agnes yang di Kespantirapi ini Begitu Bu Arimbin Oke, Ibu Agnes Maha itu ya Bu Oh iya, saya juga ini menjadi salah satu tim pengajar di keperawatan maternitas Atau ada mata kuliah yang lain yaitu praktik klinik keperawatan maternitas Oke, ini sobat-sobat kreatifnya pada Anda sabar Ibu Ini kayaknya remaja-remaja ini saat ini lagi heboh lagi ya mengenai sex education gitu ya Bu Ada beberapa di media sosial saya baca dan juga lagi tren itu tuh Mereka itu kebanyakan saat ini menikah dini Kok menurut Ibu itu menikah dini kok dari Ibu itu setuju atau enggak ya Ibu sebagai dosen Sikas Pantirapi dan juga pakar di bidang maternitas Mungkin teman-teman remaja maternitas itu apa sih? Materniti gitu ya Maternitas itu merupakan kekhususan untuk di bagian keperawatan tentang ibu dan anak Yang khususnya dan juga membahas tentang reproduksi yaitu seputar dengan organ kelamin Itu ya di bahasa awamnya Monggo Ibu, tentang bagaimana itu? Baik, terima kasih Bu Arimbi Menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh Bu Arimbi ya betul Bahwa kalau di masyarakat kita itu masih sering bertanya-tanya Apa itu sih sex education pada remaja gitu Boleh enggak sih menikah pada usia dini Kemudian apa sih yang akan terjadi pada remaja itu kan Berkait dengan kesehatan reproduksi Seperti apa Jadi nanti kalau Bu Arimbi menanyakan kepada saya setuju atau tidak Nanti jawabannya di terakhir ya Supaya kita tahu dulu Apa itu tentang kesehatan reproduksi Sehingga boleh enggak sih menikah di usia muda itu Ya Ibu, kalau mengingat zaman dulu ya Bu Mungkin zaman kolonial Belanda Zaman Jepang itu kan kebanyakan dari nenek moyang kita itu menikah di usia Bisa dibilang itu under 15 tahun ya Bu Itu berarti bahaya ya Bu Oke, begini Bu Arimbi Jadi pada remaja itu kan sebenarnya ada tahapan-tahapan perkembangan secara usia Nah kita ini sering menyebut ada batasan-batasan usia pada remaja itu kan 10-12 tahun itu kan disebut tahun remaja Tadi yang Bu Arimbi mengatakan kalau menikah-menikah di usia muda itu biasanya ada di ring itu Kemudian ada juga yang di usia remaja ini 13-16 tahun pertengahan Kemudian 17-20 tahun dan 21 tahun remaja akhir itu di atas 21 tahun Nah tadi dikatakan kalau kita mau aman secara kesehatan reproduksi Itu ya pada ring remaja akhir yaitu di atas 20 tahun tadi Jadi 21 biasanya sampai dengan 35 tahun Oke, bentar Bu berarti kalau teman-teman muda itu semua mau menikah itu berarti setelah SMA aja Setelah SMA, kalau SMA kan itu kita lulus benar nggak ya di usia 18 tahun ya Bu Bahkan ada kejadian Bu Arimbi Anak usia 10 tahun sudah dinikahkan tapi belum menstruasi Belum menstruasi sudah menikah Iya, terus gimana itu Bu? Terus akhirnya setelah malam pertama itu kan belum menstruasi kan Nah setelah dia itu menstruasi hamil gitu Itu terjadi pada pembantu saya, IRT saya itu terjadi Menikah pada saat belum menstruasi Oke sebentar Bu, biar teman-teman kaget ini ada kasus menarik ya Pengalaman nyatanya dari kerabatnya Bu Agnes itu bahwa di usia 10 tahun belum menstruasi Sudah menikah malam pertama ya Bu ya Malam pertama terus hamil ya Bu? Tidak tahu tentang apa-apa Apa itu? Oh nggak tahu gitu ya Saya itu dinikahkan seperti apa? Bagaimana? Saya semua ngapain? Ini saya itu punya alat reproduksi seperti apa? Ya tidak tahu dia Tapi apakah hamilnya berarti setelah menstruasi itu ya Bu? Setelah menstruasi pasti Enggak mungkin ya Bu, ya masih belum menstruasi terus langsung hamil itu berarti enggak mungkin ya Teman-teman kaget semuanya berarti menstruasi itu sebagai tanda apa? Kok langsung bisa hamil? Ya, begini Bu Agni Jadi pada masa pubertas itu kan akan ada tanda-tanda pubertas Ada dua tanda Ada dua tanda, yaitu tanda primer pubertas Dan tanda sekunder pubertas Nah, apa saja tanda primer sebubertas itu? Ini yang tadi Bu Arim ditanyakan Kalau pada wanita itu disebut dengan menats Menats, Bu? Ya, menats itu menstruasi yang pertama kali Oke, menats menstruasi yang pertama Oke, teman-teman keratin muda semuanya Ingat enggak pertama kali mes Tengah berapa? Mungkin saat ini ya, sedang lagi nonton Wah, besok kalau mes tak ketah gitu ya Atau buat story gitu ya Kemudian kalau pada laki-laki Tanda pubertas primer Itu adalah mimpi basah Maksudnya mimpi basah itu Mimpi basah itu Sebenarnya pada laki-laki Secara tidak sadar Itu mengeluarkan cairan mani Cairan sperma Yang dikeluarkan pada malam hari Seperti orang ngompol Jadi dia tidak sadar bahwa ini Sebenarnya dia sudah memasuki masa pubertas Berarti kalau misalnya Di situ adik saya tiba-tiba Pas bangun pagi-pagi Apa, basah itu berarti dia mimpi basah gitu, Bu? Ya, kalau itu mungkin Mungkin itu yang dialaminya adalah sebagai mimpi basah Ibu, sebentar Mimpi basah itu apakah hanya dialami pas dia pertama Atau bisa sepanjang sampai dia dewasa Mimpi basah seperti tubuhnya Untuk yang tadi menjadi tanda primer dari pubertas Itu tentu saja yang pertama kali Yang pertama kali Kalau kemudian akan keluar yang kedua, ketiga, keempat Dan lain sebagainya Mungkin keluar cairan Sperma atau mani Karena ada rangsangan seksual Rangsangan seksual itu Yang seperti apa, Bu? Apakah harus tas gitu ya? Sentuhan atau bagaimana? Ya, itu yang sering Gini ya, Bu Armiwi Jadi pada remaja tadi Itu kan kadang-kadang kan tabu yang mengungkapkan Apa itu seksual, apa itu rangsangan seksual Apa itu pendidikan seksual, itu seperti apa gitu Nah, padahal sebenarnya Rangsangan seksual itu ya terjadi alami ya, Bu Armiwi Jadi contoh misalnya, Bu Armiwi terpari dengan orang lain, laki-laki Saya terpari dengan pasangan saya Kemudian saya ngelus-ngelus pasangan saya Saya mencium Saya Itu naluri ya, Bu? Ya, itu sebenarnya akan mendorong munculnya dari rangsangan seksual tersebut Tapi tadi ada satu lagi, Bu Armiwi Selain tanda primer pubertas Masih ada tanda sekunder, Bu Armiwi Iya, tadi kan primer itu berarti tanda utama Tanda utama Oke, berarti tanda yang kedua Tanda yang kedua itu kalau pada perempuan Itu akan terjadi namanya telas Telas itu, payudaranya mulai besar Kemudian kubats Kubats itu, apa namanya Akan terjadi pertumbuhan rambut pada tepiak Pada kubis, pada area kemaluan Itu akan muncul-muncul rambut di situ Kemudian ada kadang-kadang juga bodi gitar Jadi pinggulnya membesar Nah, itu juga tanda sekunder Ya, beri pubertas Oke Kalau pada laki-laki, itu akan ada capun Capun membesar Kemudian suara laki-lakinya itu menjadi membesar Itu buat diri, berubah suara Jadi kalau pada penyanyi-penyanyi Anak-anak laki-laki Itu biasanya akan mengalami problemnya Itu pada saat pubertas Dia akan mengalami suara membesar Sehingga menjadi merubah Berubah suara Oke, teman-teman muda semuanya Jangan lupa ya Kalau ada yang mau ditanyakan Tulis di kolom komentar Sekarang kita lanjut nih, Bu Agnes Tadi kita sudah bahas tentang Apa itu pubertas dan semua Ini ya, Bu Tanda primer sama sekundernya Nah, sekarang Kenapa sih, Bu Kok teman-teman muda ini Semua harus tahu tentang itu Sex education Tujuannya apa ya, Bu Baik, Bu Arimbi Jadi, di sini pada intinya Adalah bahwa remaja Perlu mengetahui tentang Apa itu kesehatan reproduksi Kalau populernya ya Sex education Tapi secara luas Itu sebenarnya Kesehatan reproduksi Nah, karena kesehatan reproduksi itu Merupakan suatu kondisi sehat Secara fisik, mental, emosional Jadi ya, pada sistem-sistem organ reproduksi Ataupun kondisi-kondisi lain yang berkaitan dengan sistem organ reproduksi kita Nah, pada sukan remaja ini Perlu tahu tentang hal itu Supaya apa? Supaya mereka itu bisa lebih paham Tentang struktur Kemudian fungsi-fungsi dari organ reproduksinya Kemudian mereka secara bertanggung jawab Bagaimana menikapi Ataupun menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada sistem reproduksi mereka Oke, berarti ini fungsinya supaya mereka lebih aware gitu ya, Bu Dengan reproduksi mereka sendiri, Bu Ada satu hal yang penting, Bu Bahwa remaja ini kan merupakan masa depan generasi kita Wah, betul Jadi, kalau mereka itu akan menjadi generasi-generasi penerus kita Jadi, kalau mereka sampai tidak tahu tentang kesehatan reproduksi Kemudian ada sesuatu hal, masalah yang tidak diinginkan terjadi pada mereka Apa yang terjadi sekarang akan menjadi berdampak kepada beberapa dekade kehidupan mereka Wah, jadi ngeris saya, Bu Maksudnya, jumpanya di mana, Bu? Maksudnya seperti ini Karena mereka tidak paham tentang kesehatan reproduksi Akhirnya mereka terjebak dalam pergaulan bebas Akhirnya terjadi permasalahan misalnya kehamilan yang tidak diinginkan Kemudian mereka melakukan suatu keputusan yang salah Misalnya mengambil keputusan melakukan aborsi Dampak panjang dari aborsi adalah infeksi pada organ reproduksi Akhirnya terjadi kemandulan Nah, ini kan yang tadi saya sampai Dampak dekade pada masa depan-depan yang sangat panjang Itu sampai seperti itu Sampai mandul gitu ya, Bu Ini yang mandul, yang laki-laki tahu yang perempuan, Bu? Bisa laki, bisa perempuan Kalau kita bicara kesehatan reproduksi Itu selalu bicara pada pria maupun wanita Oke Ibu, sebelum kita bahas selanjutnya Ini mungkin Anda ada yang komentar itu Reproduksi itu bagian apa saja sih, Bu? Organ-organnya, Bu? Jadi pada wanita itu akan lebih banyak daripada pria Itu kan yang sering kita lihat Itu kan ada penis Kemudian ada scrotum Nah, kemudian kalau pada wanita itu lebih kompleks Dari yang eksternal, luar Ada vulva, ada vagina Ada septic, ada uterusnya Kemudian ada tuba, palopi, ada olfathium Oke, itu dalamnya dari rahim gitu ya, Bu? Ya, sama Dan lain-lainnya juga Tadi yang kayak rahim, uterus tadi Terus ada tuba, ada olfathium Oke Nah, ini yang perlu diperhatikan, Bu Alimbi Kita menyebutkan nama-nama itu sesuai dengan namanya Yang kadang-kadang terjadi di masyarakat kita Contohnya ya, misalnya Tadi bilang penis pada laki-laki Itu kita menyebutnya sebagai titip Atau mungkin sebagai pada perempuan pagina gitu ya Kita menyebutnya sebagai wewek gitu Karena itu kita mengatakan istilah gitu Nama, seharusnya dalam sex education Itu kita mengajarkan atau kita memberikan nama-nama Itu yang sesuai dengan nama-nama organ Ini saya rasa tidak hanya buat para remaja, buat ibu-ibu muda yang saat ini punya anak-anak balita Berarti sudah mulai memperkenalkan bahasa medisnya tadi ya bu Nggak, deh hati-hati nanti titiknya kena setting gitu ya Berarti penisnya kena gitu ya bu Sekarang education nanti ada tahapan-tahapannya Pada anak usia dini, ada pada anak usia lanjut, ada pada remaja Kemudian juga pada orang tua itu juga orang yang dewasa itu juga bisa dilakukan Nanti kalau kita bahas tentang tahapan, tadi ibu mengatakan dari dini sampai dengan lanjut ada ya bu Ya kalau ini bikin penasaran Buat rekan-rekan muda dan juga buat semua Indonesia muda semuanya yang pengen tanya Saya ini saat ini di tahapan untuk usia 30 ya Pengen tahu nanti silakan aja langsung tulis di kolom chat ya Jangan khawatir nanti Mimin akan jawab langsung ya bu Nanti Mimin pasti akan tanya langsung ke pakarnya gitu Oke ibu lanjut bu Berarti mengenai tahapan nanti kita bisa bahas ya bu Kalau ada yang pengen bertanya ya bu Karena kan tahapan tidak hanya pada remaja Tapi ini kan sekarang kita khususnya pada remaja Kalau misalnya bu, kalau tentang sex education tadi Aku sudah mengatakan tujuan gitu Kalau masalah-masalah yang sering dihadapi Akibat tidak memperhatikan sex education itu apa saja ya bu Ya baiklah ini Jadi ada beberapa hal yang sering terjadi Masalah-masalah yang terjadi pada remaja ya Khususnya pada remaja Contoh misalnya yang pertama yaitu adanya kehamilan yang tidak diinginkan Kemudian yang kedua adanya kondisi karena kehamilan yang tidak diinginkan Maka akan terjadi keputusan untuk menghentikan kehamilan atau akursi tadi Kemudian yang ketiga itu juga ada masalah infeksi yang terjadi penyakit menular seksual Penyakit menular seksual Kemudian ada juga yang remaja itu terjelumus dalam napsa gitu ya Kemudian terjelumus dalam pergaulan bebas gitu Dan juga ada yang sampai ke mengalami kondisi terjadi penyakit HIV Ini bu HIV remaja di Indonesia itu kok sekarang tambah naik ya bu ya Nah ini perlu nih ya para remaja untuk hati-hati Dalam saat ini memang sudah banyak berita-berita ya di medsos Atau di televisi bahwa untuk angka HIV ini memang sekarang semakin naik Nah gimana caranya bu supaya kita bisa bisa bebas dari itu semuanya Oke baik, nah itu ini bu Alibi Jadi sebenarnya permasalahan-permasalahan ini merupakan lingkaran ya Satu dunia, satu itu biasanya saling terkait gitu Nah salah satu yang harus kita pahami supaya masalah itu tidak terjadi Yang pertama yaitu kita paham bahwa kalau kita sudah masuk masa remaja Sudah masuk masa pubertas, kemudian sudah mengalami diri pubertas yang primer tadi Sudah haid dan sudah mimpi basah Maka sebenarnya orang itu sudah mampu melakukan, mampu berreproduksi Sudah berfungsi dari fungsi organ reproduksinya tadi Nah maka dia akan bisa kapanpun terjadi kehamilan Kalau itu ada hubungan seksual gitu Nah maka salah satu kuncinya adalah bagaimana pada saat masa remaja Hormon kewanitaan atau hormon pada pria itu akan meningkat Yang akan mempengaruhi terjadinya rangsangan seksual itu tadi Nah bagaimana remaja itu bisa menghindari atau mengendalikan Untuk tidak terjadi rangsangan-rangsangan seksual itu berakibat kehamilan negatif Sebagai contoh misalnya, menyalurkan semua energi-energi positif dalam kegiatan positif mereka Sehingga mereka tidak terfokus pada adanya peningkatan hormonal seksual Yang akhirnya akan merangsang ke kegiatan-kegiatan yang akan meningkatkan rangsangan seksual Seperti itu Oke berarti teman-teman muda kata semua Yang disampaikan Bu Agnes nih Untuk rangsangan pubertas ya Rangsangan itu memang hal yang wajar ya Bu Wajar ya itu terjadi Maka teman-teman itu harus punya kegiatan yang positif Ayo kegiatannya apa saat ini Apakah ikut klub sepak bola Atau klub poli Atau malah disini klub game online Wah itu dihindari ya Bu ya Oke gimana Bu Kalau seperti itu berarti kita memang harus menyalurkan gitu ya Supaya kita tidak fokus Menyalurkan energi positif kita energi yang banyak Ya pada remaja itu kan energinya banyak Karena memang hormon pertumbuhannya juga akan meningkat gitu ya Sehingga mereka biasanya powerful gitu Nah itu disimulkan kepada kegiatan-kegiatan yang positif Oke Ibu selain harus berkegiatan gitu ya Apakah ada Ibu sebagai seorang nurse ya Seorang nurse di pendidikan dan juga dipraktisi Apakah ada hal yang harus dimakan gitu Harus diminum gitu ya Supaya reproduksinya itu Supaya organ reproduksinya itu sehat gitu Gimana ini? Secara umum pada untuk kesehatan reproduksi Itu yang membutuhkan asupan yang seimbang Jadi tetap kalau karbohidratnya, proteinnya, lemaknya, vitamin, mineral Itu juga tetap dibutuhkan dalam jumlah yang cukup untuk usia remaja Kemudian secara seimbang seperti itu Dan ada juga sebenarnya selain nutrisi Itu ada hal yang penting juga Bu Arimi Terkait dengan kebiasaan Kebiasaan diri Nah ini berarti habitnya yang seperti apa Bu? Maksudnya itu kebersihan diri dalam menjaga organ reproduksinya gitu ya Bu? Oke berarti harus kemana-mana harus bawa apa nih Bu? Oke begini Jadi kebersihan diri pada organ reproduksi Ini tetap perlu dijaga pada usia remaja Karena apa? Tadi contoh misalnya pada usia remaja Wormon pertumbuhannya akan cepat Kemudian ada mulai kelenjar keringat kan juga berfungsi cepat juga gitu ya Sehingga tadi kan ada pertumbuhan rambut pada organ reproduksi Iya rambut diketiah Rambut dikemaluan gitu ya Nah itu dijaga kebersihan dari organ genetalia wanita Sering membasu area kewanitaan kita Itu secara teratur Dengan sabun biasa gitu ya Tidak perlu menggunakan satsak kimia yang sekarang mungkin banyak produk-produk Oh iya berarti yang pembasu Menggunakan satsak kimia Sebenarnya menggunakan sabun yang Yang alami saja gitu ya Bu Air bersih Terlalu diperhatikan cara membersihkannya Caranya gimana Bu? Jangan-jangan saya juga salah nih Bu Iya kadang-kadang orang itu kan membersihkannya Ya sudah asal siram Asal di tekan-tekan gitu ya Padahal sebenarnya itu kan area kewanitaan kita itu kan Harus kita bersihkan dari arah depan ke belakang Karena yang paling belakang daerah anus itu kan yang paling kotor Pakai tisu gitu ya Bu Iya pakai air biasa digunyur itu cara membersihkannya dari arah depan ke belakang Jangan bulat balik Oh membersihkannya pakai air mengalir itu harus dikeringkan gitu ya Iya gitu Kemudian menggunakan supaya area disitu tidak lembab gitu ya Maka menggunakan bahan-bahan yang mudah menyerap keringan Ibu tadi kan kita sudah bicara banyak ya Tentang bagaimana cara menjaga kesehatannya dengan nutrisi Dengan aktivitas juga Cara untuk organ reproduksi yang bagian bawah gitu Gimana Bu? Mungkin teman-teman muda semua itu masih ada yang malu-malu kalau pakai BH gitu ya Bu Boleh enggak sih sebenarnya pakai BH yang ada kawatnya itu Bu? Kalau menggunakan berat atau berat Nah itu kan sebenarnya prinsipnya menyangga ya Oke Menyangga Kemudian juga bahan BH Itu juga yang mudah menyerap keringat dan kapul biasanya yang paling bagus itu Baru ini Berbahan kapul Kemudian Tidak terlalu ketat Oh ya Jadi menyangga tetapi tidak terlalu ketat Sesuai dengan ukuran layu darah masing-masing gitu Kemudian yang ada yang lebih penting lagi Bahwa pada bra ini Tidak terus-menerus dipakai juga Karena kan kadang-kadang kan kita Dua buka jam Tidak ada pembukaannya gitu ya Berarti harusnya pas tidur dibuka gitu ya Bu Supaya ada Ini salah satu juga sebagai perawatan di reproduksi ya Bu Bu Agnes Tadi kan Ibu mengatakan nanti aja ya Untuk yang di pertanyaan saya tentang tadi ya Boleh enggak sih menikah di usia dini? Gitu kan Bu Oke Boleh enggak sebenarnya ya Bu? Ya begini Bu Arimbi Tadi kan saya sudah menyebarkan terkait dengan tahapan-tahapan usia Tadi kan mulai prapubertas kemudian remaja awal Remaja pertengahan dan remaja akhir Nah kalau kita mau aman secara reproduksi Itu adalah di usia di remaja akhir tadi itu Di atas 20 tahun tadi 21 sampai ke sini Nah usia reproduksi aman itu di 20 sampai 35 Itu maka tadi kalau Bu Arimbi bertanya Boleh enggak menikah usia dini Secara fungsi reproduksi Itu mungkin sudah berfungsi Tetapi belum optimal Sehingga nanti kalau misalnya terjadi kehamilan Maka biasanya kondisi-kondisi kehamilan itu Akan kurang berkualitas Contoh misalnya akan muncul berbagai macam gangguan-gangguan pada kehamilan Ataupun nanti di saat persalinan Ataupun di setelah persalinannya Begitu Bu Arimbi Jadi kalau aman ya di usia reproduksi 20 sampai 35 tahun Oke berarti maksimal 35 Minimal 21 gitu ya Rentang Oh rentang Aman itu di 20 dan 35 tadi Artinya kurang dari 20 tahun berarti beresiko Lebih dari 35 tahun juga beresiko Itu beresikonya Membuat kematian si ibu atau membuat cacat si bayi Bu Di situ Banyak Banyak ya Resikonya itu baik pada janinnya Ataupun pada ibunya Sebenarnya kuncinya dimana ya Karena fungsi-fungsi organ reproduksi itu belum berkembang secara optimal Oke Ibaratnya itu tempat untuk tumbuhnya janin itu belum Belum subur gitu ya Bu Sehingga belum optimal Sehingga akan beresiko itu kalau yang terlalu muda Kalau yang terlalu tua Ibaratnya maaf sudah Sudah menurun Sudah menurun gitu ya Sudah menurun Sehingga menjadi kurang optimal Baik teman-teman muda Semuanya sudah sangat lengkap sekali ya Kita tadi sudah mengerti apa sih itu reproduksi Apa sih itu sex education Apa tuh tujuannya Dan bagaimana cara kita untuk Menjaga dari organ reproduksi kita tetap sehat Dan kita nanti bisa menjadi generasi emas ya Seperti yang diharapkan oleh Indonesia Oke teman-teman muda gratis semuanya Kalau pengen ada yang bertanya lebih lanjut Jangan lupa Jangan malu Jangan sengkan ya Langsung aja tulis di kolom komentar Oke ibu Untuk ini kita sudah mau di akhir sesi ya Bu Ya mungkin dari ibu Yang mau ibu sampaikan ke teman-teman muda semuanya Bagaimana Bu tentang ini ya Apa sih Kita harus gimana tentang Menghadapi Yang dunia yang semakin maju ini ya Bu Karena kalau mau download video apapun Itu sekarang Bisa mas ibu sudah banyak di filter ya disini Bagaimana ibu untuk Menanggapi ini semuanya Dan pesan ibu untuk Anak-anak muda gratis semuanya Oke baik terima kasih Pak Ribi Jadi sobat kreatif Brahmajas Dimana pun kalian berada Salah satu hal yang kita jaga adalah Kesehatan reproduksi kita Karena apa Anda semua akan punya tanggung jawab Untuk melangsungkan regenerasi Jadi akan melahirkan generasi-generasi penerus Yang itu harus kita siapkan Tidak bisa kita mendapatkan generasi penerus itu yang langsung baik Langsung berkualitas Nah ini harus kita siapkan Akan kita mulai menyiapkan Adalah mulai dari masa Anak-anak Mulai masa remaja Dan biasanya pada masa remaja ini Organ reproduksi sudah berfungsi Jadi teman sobat kreatif Remaja semuanya Harus hati-hati Bertanggung jawab Terhadap Kondisi kesehatan organ reproduksi kita Maka Nanti pada waktunya Kita menggunakan organ reproduksi kita Untuk fungsi regenerasi Maka sudah ada kesiapan dari organ kita Dengan baik Nah maka nanti kita perlu Harapannya dengan Kita sudah merawat kesehatan reproduksi kita Maka kita tidak akan terjadi Permasalahan-permasalahan yang tadi sudah kita diskusikan Seperti adanya keamiran dini Keamiran yang tidak diinginkan Kemudian ada penyakit menular seksual Ataupun juga ada kondisi yang terjadi aborsi Nah oleh karena itu Sahurkanlah energi Yang penuh pada diri Anda Untuk mendapatkan kegiatan-kegiatan yang positif Anda semua bisa berperan dalam kegiatan apapun Untuk itu Sobat kreatif tetap sehat Dan tetap dapat memberikan yang terbaik untuk negara kita Begitu Bu Arimu Oke teman-teman mudah semuanya Kita sudah selesai untuk Ngobrol bareng bersama Ibu Agnes Mahianti Nurse Magister Keperawatan Kita berikan tepu tangan Terima kasih Bu Oke Sampai jumpa di obres berikutnya Obrolan santai stikers pantir api Yogyakarta Yang unggul dan berbila rasa Dimana setiap ide bisa menjadi inspirasi Oke buat teman-teman muda semuanya Yang pengen bahas mengenai ide apa Silahkan ya untuk tulis di kolom komen Oke sampai jumpa lagi Tetap kreatif dan inspiratif Bye Sub indo by broth3rmax